selamat datang dan selamat bergabung di channel MAS channel yang membahas seputar CPNS, PPG, Dapodik, dan lain-lain pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama cara memverifikasi akun PTK yang sekaligus merangkap sebagai operator dan yang kedua cara verifikasi akun PTK dengan email yang berbeda yang pertama cara verifikasi akun PTK yang menjabat juga sebagai operator sekolah caranya adalah sama seperti biasa pertama-tama kita buka manajemen sekolah biasanya saya langsung lewat Dapodik disana disediakan kita pilih alamat individual GTK silahkan login menggunakan SSO masukkan username dan password yang digunakan di Dapodik username dan password ini silahkan diminta di operator sekolah masing-masing apabila teman-teman masih kurang paham kemudian setelah itu lalu klik masuk oke setelah masuk kita lanjut klik biodata kemudian di bawahnya kita pilih akun akan muncul nama guru yang bersangkutan username dan keterangan status verifikasi lalu kita klik verifikasi sekarang saya masih menggunakan email yang sama dengan yang di atas setelah itu kita klik lanjutkan akan muncul kolom kode verifikasi kita diminta untuk masukkan 4 digit angka yang masuk ke email kita selanjutnya adalah kita buka email yang tadi kita pakai untuk verifikasi ya teman-teman saya PTK merangkap juga sebagai operator setelah saya menunggu 3 hari baru kode verifikasi ini muncul lewat akun pribadi saya yaitu akun email pribadi saya dan muncul langsung sebanyak 3 kode seperti ini kita coba kode yang pertama yang paling atas mungkin masih belum expired kita copy dan pastikan di alamat yang kita buka pertama tadi di manajemen dapodik di SSO tersebut lalu kita tekan simpan aduh gagal berarti kode verifikasinya sudah expired lalu kita coba kode verifikasi yang paling bawah ini yang terbaru kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita copy dan paste lalu kita klik simpan oke berhasil verifikasi akun PTK sekaligus merangkap sebagai operator bisa dan sukses teman-teman ini syaratnya adalah teman-teman harus sebar menunggu dulu kalau 1, 2, 3 hari tidak masuk maka teman-teman boleh menggunakan akun yang berbeda tentunya nanti pas masuk sebagai PTK menggunakan email yang terbaru selanjutnya yang kedua cara verifikasi akun PTK dengan email yang berbeda yang kami contohkan disini adalah merubah email lewat akun PTK masing-masing masukkan username dan password seperti biasa seperti yang tadi klik biodata lalu pilih akun selanjutnya klik verifikasi sekarang dan untuk email yang sudah tertera disini kita ganti dengan email yang baru yang kita sudah siapkan sebelumnya tapi dengan syarat email yang baru ini adalah email yang bisa dibuka alias email yang aktif kemudian kita pilih lanjut lanjutkan nah sekarang kita buka email yang baru sudah masuk kode verifikasi dari Dapodik kita copy dan paste kode verifikasi tersebut lalu kita simpan dan berhasil oke sekarang coba kita cek dulu apakah statusnya sudah berubah kita coba lihat di manajemen sekolah dulu saya masuk sebagai operator dulu maka statusnya sudah berubah datanya sudah di verifikasi gak ada masalah ya yang terakhir untuk merubah status yang ada di Dapodik artinya untuk merubah silang merah tersebut supaya menjadi biru maka teman-teman jangan lupa sinkron lagi ya sinkron sinkronisasi Dapodiknya semoga tutorial ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati